Intro Saya sebagai wari kota sangat senang ya, sangat senang mendukung Ada satu ekosistem yang luar biasa disini Kalau kita berdiri disini, kita berjalan disini seperti di luar kota Padahal sebenarnya ini Jakarta Timur, di kelurahan Cibubur Untuk ini baik sekali untuk mengedukasi masyarakat Selalu saya sampaikan, sebelum masyarakat Kita berbuat lebih dulu Nah dinas sudah memberi contoh seperti ini Saya berharap warga saya datang berkunjung ke sini, healing ke sini Biar melihat sambil menikmati hawa yang sejuk, oksigen yang bersih, yang baik Nanti ketika mereka melihat apa yang kita sudah buat disini Mereka akan mencontohkan di wilayah masing-masing Mungkin mereka punya pekarangan Nanti kita ganteng pokoknya tiga, makan pekarangan Bagaimana PKK kita bisa melihat contoh yang baik dan bisa mengaplikasikan ke masyarakat Jadi disini ada kepala dinas PKPP yang punya PKK, yang punya pemberdayaan masyarakat Nanti bisa ditanyakan oleh Bu Tuti, ke depan seperti apa pemberdayaan masyarakat Sebenarnya ini adalah kegiatan yang biasa seperti itu ya Kenapa saya sampaikan, ini kegiatan rutin yang kita suka lakukan dengan Pak Wali Kota Saat sekarang ini kita ada di Agro Edusata Cibugur Ada apa disini, tadi dari depan kita mencoba memberikan percontohan kepada masyarakat Meskipun lahannya terbatas, kita bisa melakukan healing di garden kita sendiri Seperti itu Kemudian yang selanjutnya, ini adalah salah satu koleksi tanaman-tanaman Indo Yang nanti hasilnya dibagikan kepada masyarakat Yang tadi dibagikan adalah rambutan rapiah Sesungguhnya disini ada banyak, banyak koleksi tanaman kita Besar harapan saya disini ada Pak Wali Kota, ada dinas PKPP Itu untuk memberikan motivasi kepada kita Yang terutama itu, memberikan motivasi kepada kami, petugas Kemudian yang selanjutnya adalah kita siarkan kepada masyarakat Silahkan kalau membutuhkan bibit tanaman-tanaman produktif Datang ke sini, atau kemudian kalau jumlahnya dalam bentuk banyak Itu biasanya di kolektifkan oleh kelurahan atau RW Dan kesempatan hari ini kami bisa menyaksikan langsung Keberadaan sarana-prasarana Asetnya Pemprov DKI Jakarta yang dikelola oleh dinas KPKP Yang saya kira sangat manfaat untuk keluarga secara keseluruhan Dan keluarga-keluarga di Jakarta ini sangat memerlukan lokasi-lokasi seperti ini Untuk menghadirkan kondisi keluarga yang hidupnya itu tentram Hidupnya itu harmonis dan juga berbahagia Agar kalau keluarga bisa hidup harmonis Tentu terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan di dalam keluarga Utamanya tindak kekerasan Baik terhadap perempuan maupun terhadap anak Nah lokasi-lokasi seperti ini Bisa terus kita informasikan, sosialisasikan kepada masyarakat luas Para keluarga agar mereka mempunyai wadah tempat untuk healing Untuk berlibur bersama keluarga Juga bersama anak-anak dan pasangannya masing-masing Nah itu tadi agar situasi di rumah Itu juga dapat menjadi situasi yang sangat baik Jadi hal-hal positif yang didapat di sini Situasi yang sangat damai, tentram Itu juga bisa ikut sampai ke rumah Dan selain itu tadi Pak Wali bilang Untuk tim penggerak PKK tempat ini rasanya sangat cocok Karena di dalam gerakan 10 program pokok PKK Salah satunya juga ada hatinya PKK Ini cocok banget Nanti tim penggerak PKK akan kita infokan Ada loh tempat yang sangat cocok untuk pengembangan hatinya PKK Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!